Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang Ini ya Fungsi-fungsi tombol yang ada pada monitor Serta yang Yang ada pada Kabin ya Untuk unitnya sendiri Komatsu Komatsu PC200-8 ya Oke, langsung saja Kita kontakkan dulu ya Untuk monitor sendiri Ini fungsinya Memberikan informasi kepada operator Ataupun mekanik Misalkan ada Terusakan Oke, langsung saja Kita bahas Dari atas dulu ya Untuk tombol Satu ini Ini fungsinya untuk menaikkan RPM ya Auto idle ini Auto idle Kita coba dulu ya Kita coba dulu ya Kita start dulu ya Nah Kemudian kita Naikkan throttle gas nya Naikkan throttle gas nya Kemudian kita pencet tombol auto idle nya Nah, otomatis RPM akan naik sendiri ya Kita non aktifkan dulu ya Oke, kita matikan dulu Kita hidupkan lagi Untuk tombol yang berikutnya Ini untuk mode kerja Nah, disini ada mode pay Mode ekonomi Mode L Serta mode breaker Nah, untuk fungsinya sendiri Ini untuk tenaga Mode pay ini Ini digunakan apabila Ini ya Dalam kondisi Misalkan Dalam pekerjaan Membutuhkan tenaga yang ekstra Kita gunakan Mode power ini ya Untuk mode-mode disini Ini pengaruhnya terhadap PPM ya Misalkan kita gunakan mode power Secara langsung Ini akan mempengaruhi Konsumsi PPM Unit sendiri Lebih boros lah intinya ya Untuk yang mode sedangnya Kita pakai yang ekonomi Mode L nya ini biasanya Jarang dipakai kalau ini ya Untuk mode breaker Ini biasanya digunakan dalam Apabila di install breaker ya Biasanya menggunakan mode breaker Nah, untuk yang sebelahnya lagi Ini ada Tombol Travel speed Travel speed ini Juga ada tiga opsi ya Ada low Mi Hi Nah, untuk yang Low ini Ini lebih lambat ya Garanya Untuk Mi ini Ini Sedang Untuk Hi yang paling cepat ya Ini biasanya digunakan Apabila emergency ya Nah, untuk yang Satunya lagi Ini untuk silent ya Apabila terjadi mungkin error atau apa Kita tombol yang Kita pencet yang nomor 4 ini Ini akan silent Untuk yang 5 dan 6 ini fungsinya wiper Wiper ya Dan untuk yang 7 sampai 9, 8 Untuk yang ini ya Area biru ini fungsinya untuk AC Oke, kemudian kita Bahas untuk panel-panel yang disini ya Untuk yang disini Ini namanya indikator solar Untuk yang tengah Ini indikator oli ya Apabila kita operasikan unitnya Untuk datang peratur sendiri Ini standarnya sampai Tengah sini ya Apabila ini terjadi sampai Kelebihan Ini terjadi Permasalahan terhadap Sistem hidrolisnya Untuk yang sebelahnya lagi Ini Indikator air Untuk normalnya sendiri ya Sampai tengah Apabila terjadi Kelebihan atau over Ini Terjadi Permasalahan terhadap Sistem pendinginan Untuk tombol F1 ini Ini ada pilihan untuk bahasa ya Dari bahasa Indonesia Turki Portugis Italian Dan Inggris ya Untuk menyesuaikan kita aja Kita pakai bahasa Indonesia Kita klik OK Dan yang disini F4 ini Ini HM Atau jam Ini jam Ini jam dunia ya Untuk yang Ininya Ini jam Dari unit tersebut Jam HM Atau Seberapa lama lah Engine running kita ya Kita lihat Kita bisa lihat Disini ya Nah untuk tombol F6 sendiri Ini fungsinya History ya Disini ada Disini ada rekaman kerja Rekaman perdemahan ECO Rekaman konsumsi bahan bakar Konfigurasi Dan yang satunya lagi Pengaturan mode Untuk mode yang tadi ya Sama aja Dan yang sebelahnya lagi Ini Nah ini Apabila kita Sehabis service Service unit ini Ini wajib kita isi ya Ini fungsinya adalah Warming Apabila kita sudah Mendekati service Ini Ini Dari monitor Ini akan memberitahukan Kepada operator Bahwa Waktunya service Dan untuk yang sebelahnya lagi Ini adalah tampilan Tampilan dari monitor ya Untuk menyatakan jam Pengaturan layar Bahasa language Untuk sebelahnya lagi Pesan message Langsung gak ada ya Oke Kemudian kita lanjut Ke tombol-tombol Ini fungsinya Klaxon Nah Untuk yang handle kiri Ini ada tombol sendiri Ini fungsinya Untuk menaikkan tenaga ya Menaikkan tenaga Sekitar 5 detik Bila ditekan ya Oke Oke Kita lanjut Ke tombol yang berikutnya Untuk tombol yang paling belakang Ini fungsinya Lock swing Apabila kita aktifkan Nah Di monitor akan muncul Peringatan Coba lagi Nah Itu Bila kita aktifkan Untuk swing sendiri ini Akan Ini ya Ngelock Istilahnya Gak bisa diswing Dan untuk yang sebelahnya lagi Ini Lampu kerja Lampu-lampu kerja Dan untuk yang sebelahnya lagi Ini fungsinya Trotal gas Ini untuk menaikkan RPM Ini untuk menaikkan RPM Dan yang sebelahnya lagi Kontak Nah disini juga ada Panduan-panduan Dari Dailer sendiri ya Oke Oke kemudian kita lanjut Untuk yang sebelahnya lagi Untuk yang sebelahnya lagi Disini ada tombol-tombol radio ya Disini ada power On-off Untuk radio Disini untuk menaikkan Dan meninggikan volume Untuk yang lainnya ini Ini digunakan untuk Opsi Untuk pilihan ya Untuk memindah channel-channel Display Auxiliary Oke cukup sekian Dari saya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton